Seorang pelajar di Aceh Utara harus berurusan dengan pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pemerkosaan. Pelaku yang masih di bawah umur dilaporkan telah melakukan pemerkosaan terhadap seorang teman sekelasnya hingga sebanyak 5 kali. Aksi pemerkosaan dilakukan pelaku terhadap korban di ruang kelas sekolah mereka hingga di kebun sawit. Pelaku adalah JN, 17 tahun, sementara korban yakni UK, 16 tahun yang sama-sama masih anak di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Aceh Utara AKP Rustam Nawawi mengatakan kasus tersebut dilaporkan orang tua korban kema Polres Aceh Utara pada 19 Oktober 2020 lalu. Setelah melakukan penyelidikan dan menemukan alat bukti, polisi langsung menangkap pelaku JN. Kepada polisi, pelaku mengaku semua perbuatannya sesuai yang dilaporkan orang tua korban. Pelaku mengaku telah memperkosa korban sebanyak 5 kali. Lokasi pelaku melakukan aksi bejatnya pun berbeda-beda, mulai dari ruang kelas hingga kebun sawit. Dari keterangan pelaku, aksi pemerkosaan pertama kali terjadi pada Mei 2020 di ruang kelas sekolah. Saat itu, suasana sekolah sedang sepi, kemudian JN mengajak UK ke dalam ruang kelas. Di dalam ruang kelas tersebut, rupanya JN malah melakukan tindak pemerkosaan terhadap UK. Aksi JN pun diulangi hingga 5 kali di beberapa tempat berbeda. Kini setelah pelaku ditangkap, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan polisi di Penyelidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Reskrim Polres Aceh Utara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!